Halo teman-teman semua, kalian sehat? Covid masih ada nih, ingat kalian tetap taat protokol kesehatan dengan ketat dan segera di vaksin booster ya Saya Yanni dari KBJAK mau menyampaikan informasi cerita disabilitas inspiratif Dokter disabilitas polio bernama Cecilia Asalmanado yang berumur 67 tahun Ini sukses menjadi Ketua 1 Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta Sekaligus Ketua IDI Cabang Jakarta Barat dan masih aktif berorganisasi Ia bercerita bahwa tidak bisa berjalan akibat didiagnosis polio Penyakit ini tertular virus dari sepupunya saat berumur 1 tahun 9 bulan Ia mendadak kejang hingga demam tinggi nyaris 40 derajat Saat itu vaksin polio belum ada Lalu ia dibawa ke fisioterapi untuk pertolongan pertama Hal itu yang membuat polionya hanya menyerang kaki kirinya yang terlihat lebih kecil dibandingkan kaki kanan Lalu ia dibawa ke Surabaya ketika kelas 1 SD Akhirnya ia dapat pelatihan seperti latihan berjalan agar otot kakinya bisa berfungsi Setelah 9 bulan ia kembali ke Manado dan menunjukkan perkembangan yang lebih baik Akhirnya ia sukses menempuh pendidikan di Universitas of Melbourne Australia dengan beasiswa dan mendapat banyak dukungan dari lingkungannya Tetap semangat ya Oke selesai informasi hari ini semoga ini bermanfaat untuk semua Terima kasih sudah menonton kami bijak Sampai jumpa Daaah Terima kasih sudah menonton kami